Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi mitra sukses semuanya Semoga selalu sehat Untuk keadaan sekarang dan seterusnya Untuk sekarang Channel Apipi Dayat Akan memberi satu pemahaman ya Atau mencari penyakit Dimana setir itu terasa tidak stabil Kalau bahasa bengkelnya itu oleng Di saat kecepatan tinggi Dia oleng atau tidak stabil Di saat jalan bergelombang Ataupun jalan keriting Dia ada bunyi Ini salah satu barang yang akan kita bongkar ya Kerusakannya itu ada di Rack End Ini disini saya mempraktekan Untuk mobil Avanza ya teman-teman Mobil Avanza Disini karena Rack Endnya itu Sering terjadi Sering rusak banget Dibanding mobil yang lain itu Avanza itu paling sering Karena mungkin Populasinya Yang lebih banyak ya Pengguna Avanza Pengguna Xenia Pengguna Terios Ataupun Rush Jadi rata-rata Kalau mereka mau Spurring ke bengkel tuh Jarang langsung Bisa di spurring Karena ada komponen Salah satu di kaki-kaki Yang rusak Salah satunya ya ini Namanya Rack End ya Yang paling sering terjadi Untuk teman-teman semuanya Yang belum subscribe Ke channel Api Fidayat Tolong dibantu subscribe-nya ya Di like dan juga komen-nya Dan untuk teman-teman Yang udah subscribe Saya ucapkan banyak terima kasih Karena subscribe dari kalian semua Membuat saya lebih semangat Untuk mengupload video-video Yang sekiranya bisa membantu Disini kita mulai proses pelepasan ya Dilepaskan dulu Keleman penutup karet boot Bagian luar dan bagian dalam Dan yang pasti Untuk mur penguncit tirotnya Harus dibuka dulu ya Yang paling luar Ini cukup dicongkel aja Pake obeng minus ya Diusahakan kelemannya Jangan rusak ya teman-teman Biar bisa dipakai lagi Keleman yang bawaannya Jadi nampak seperti baru Kelemannya itu Atau misalkan belum pernah diganti Yang namanya Rack End Rata-rata orang ini dirusakan Kelemannya Terus diganti Pake kabaltis Atau Plastik insilok Nama bengkelnya Kalau saya kebetulan disini Tidak dirusak Supaya bisa dipakai lagi ya Nah ini mur terot Nah itu pun harus dibuka ya Mur penguncinya pun Ukuran 17 Harus dikendorin dulu Supaya bisa diputar Ini yang paling ujung Namanya Terot Nah komponen ini pun Salah satu Penyebab Untuk setir bunyi ya Kalau misalkan dia rusak Kebetulan ini terotnya masih bagus Jadi kita bisa pasang lagi Untuk terotnya Untuk membuka mur pengunci Kebetulan disini agak keras ya Belum pernah dibuka Ini bisa ditahan Pake kunci 12 Atau pake tang Langsung diputar aja Murnya ya Ini dikeluarin semua Setelah murnya keluar Baru karet bootnya Bisa ditarik Untuk teman-teman Yang mau sharing Tentang dunia Otomotif Boleh komen Di komentar ya Ini ujung Rack end Namanya nih Nah ini komponennya rusak nih Sudah longgar Jadi dia itu longgar Pibernya itu Sudah kemakan Karena di dalamnya itu Ada Sejenis guli ya Gulat Untuk menopang Piber Disini saya menggunakan Kunci pipa ya Atau Gastong Bahasa bengganya Untuk membukanya Setelah kendor Bisa diputar langsung Dan barang yang rusak pun Sudah Kebuka ya teman-teman Nah ini nih Kelemahannya ya Disini modenya itu ada Gulinya Dalamnya itu ada Pibernya Jadi dia itu rawan rusak Di sini ya Nah ini Rack end ya Rack end keadaan rusak Nah kalau ini Rack end yang baru Nah dia masih kekar kan Nah ini yang Lama nih Sudah longgar Jadi perbedaannya itu Nampak banget Sekarang kita ke Proses pemasangan ya Untuk teman-teman Kalau misalkan Mau spuring manual Ini diperhatikan Umur setelannya ya Umur setelan diterot Jangan sampai berubah Dihitung Deratnya Berapa dia Waktu membuka ya Derat sisa keluar Ataupun derat yang masuk Terkecuali Setelah ganti ini Memang mau Spuring Yang pakai alat Spuring digital namanya Ini saya kebetulan Tidak di Ukur dulu ya Karena memang Mau di spuring Untuk proses Pemasangannya Teman-teman Bisa mengikuti Langkah-langkah Seperti Awal membuka ya Kelemannya kita kunci Pakai tang ya Ini cukup Dikencengin aja Untuk umur ini Setelannya Harus diperhatikan ya Teman-teman ya Nanti diperhatikan Dia sisa berapa derat Atau yang masuk ke tirot Itu berapa derat Disesuaikan dengan Yang lama ya Itu pun catatan Kalau misalkan Tidak di spuring Secara digital Atau mau spuring manual Atau pakai benang Proses pemasangan pun Sudah 90% Beres ya teman-teman Dan mobil pun Sudah siap Untuk di spuring Terima kasih Untuk semuanya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax